Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa wilayah Sumatera Utara kini menjadi perhatian dan diawasi ketat COVID-19 di Sumatera. Dan hal ini seiring dengan peningkatan keterisian rumah sakit akibat melonjaknya kasus positif COVID-19. Dalam konferensi Perus, Erlangga mengatakan dari 30 provinsi yang melaksanakan PPKM Mikro, sebanyak 11 provinsi mengalami tambahan konfirmasi positif harian. Hal tersebut mendorong peningkatan keterisian rumah sakit atau bad occupancy ratio. Sebanyak 6 provinsi di Sumatera memiliki BOR di atas 50 persen, yakni Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jambi, dan juga Lampung. Ada pun provinsi lain yang mengalami BOR di atas 50 persen adalah Kalimantan Barat. Sementara itu terkait dengan mobilitas penduduk nasional, Erlangga memaparkan ada 3 provinsi dengan mobilitas rendah dalam 7 hari terakhir, yakni Bali, Jogja, dan Kepulauan Riau. Oleh karena itu Sumatera menjadi perhatian dari pemerintah, sedangkan di Jawa terlihat bahwa bad occupancy rate rata-rata di bawah 40 persen, dan ini merupakan yang terendah sepanjang periode PPKM ini. Sedangkan yang tinggi mobilitas adalah Malu Putara, Bekulu, dan Sulawesi Tenggara. Dan kita melihat bahwa dalam bulan Ramadan ini, hektor retail, mall, dan... Terima kasih telah menonton!